Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus Dari setiap orang yang terdorong hatinya Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenon halus, bulu kambing Kulit domba jantan yang diwarnai merah Kulit lumba-lumba dan kayu penaga Minyak untuk lampu Rempah-rempah untuk minyak kurapan Dan untuk ukupan dari wangi-wangian Permata krisopras Dan permata tatahan Untuk baju efot Dan untuk tutup dada Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu Sebagai contoh kemah suci Dan sebagai contoh segala perabotannya Demikianlah harus kamu membuatnya Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga Dua setengah hasta panjangnya Satu setengah hasta lebarnya Dan satu setengah hasta tingginya Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni Dari dalam dan dari luar Engkau harus menyalutnya Dan diatasnya Harus kau buat bingkai emas Sekelilingnya Haruslah engkau menuang empat gelang emas Untuk tabut itu Dan pasanglah gelang itu Pada keempat penjurunya Yaitu Dua gelang pada rusuknya Yang satu Dan dua gelang pada rusuknya Yang kedua Engkau harus membuat kayu pengusung Dari kayu penaga Dan menyalutnya Dengan emas Haruslah engkau Memasukkan kayu pengusung itu Kedalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu Supaya dengan itu Tabut dapat diangkut Kayu pengusung itu Haruslah tetap tinggal dalam gelang itu Tidak boleh dicabut dari dalamnya Dalam tabut itu Haruslah kau taruh loh hukum Yang akan kuberikan kepadamu Juga engkau harus membuat tutup pendamaian Dari emas murni Dua setengah hasta panjangnya Dan satu setengah hasta lebarnya Dan haruslah kau buat dua kerup dari emas Kau buatlah itu dari emas tempaan Pada kedua ujung tutup pendamaian itu Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini Dan satu kerup pada ujung sebelah sana Seiras dengan tutup pendamaian itu Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya Kerup kerup itu harus mengembangkan Kedua sayapnya ke atas Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu Dan mukanya menghadap kepada masing-masing Kepada tutup pendamaian itulah Harus menghadap muka kerup-kerup itu Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu Di atas tabut Dan dalam tabut itu Engkau harus menaruh loh hukum Yang akan kuberikan kepadamu Dan disanalah Aku akan bertemu dengan engkau Dan dari atas tutup pendamaian itu Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu Aku akan berbicara dengan engkau Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu Untuk disampaikan kepada orang Israel Lagi haruslah engkau membuat meja Dari kayu penaga Dua hasta panjangnya Sehasta lebarnya Dan satu setengah hasta tingginya Haruslah engkau menyalutnya Dengan emas murni Dan membuat bingkai emas sekelilingnya Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir Yang setapak tangan lebarnya Dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu Haruslah engkau membuat untuk meja itu Empat gelang emas Dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya Pada keempat kakinya Gelang itu Haruslah dekat ke jalur pinggirnya Sebagai tempat memasukkan kayu pengusung Supaya meja itu dapat diangkut Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu Dari kayu penaga Dan menyalutnya dengan emas Dan dengan itulah Meja harus diangkut Haruslah engkau membuat pinggannya Jawannya Kendinya Dan pialanya Yang dipakai untuk persembahan curahan Haruslah engkau membuat semuanya itu Dari emas murni Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian Di atas meja itu Di hadapanku Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni Dari emas tembahan harus kandil itu dibuat Baik kakinya Baik batangnya Kelopaknya Dengan tombolnya dan kembangnya Haruslah seiras dengan kandil itu Enam cabang harus timbul dari sisinya Tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu Dan tiga cabang dari sisi yang lain Tiga kelopak yang berupa bunga badam Pada cabang yang satu Dengan tombol dan kembangnya Dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang lain Dengan tombol dan kembangnya Demikianlah juga kau buat Keenam cabang yang timbul dari kandil itu Pada kandil itu sendiri Harus ada empat kelopak berupa bunga badam Dengan tombolnya dan kembangnya Juga harus ada satu tombol di bawah Sepasang cabang yang pertama Yang timbul dari kandil itu Dan satu tombol di bawah yang kedua Dan satu tombol di bawah yang ketiga Demikianlah juga kau buat Keenam cabang yang timbul dari kandil itu Tombol dan cabang itu Harus timbul dari kandil itu Dan semuanya itu haruslah dibuat Dari sepotong emas tempaan yang murni Haruslah kau buat pada kandil itu Tujuh lampu Dan lampu-lampu itu haruslah dipasang Di atas kandil itu Sehingga diterangi yang di depannya Sepitnya dan penadahnya Haruslah dari emas murni Dari satu talenta emas murni Haruslah dibuat kandil itu Dengan segala perkakasnya itu Dan ingatlah Bahwa engkau membuat semuanya itu Menurut contoh yang telah ditunjukkan Kepadamu di atas gunung itu Keluaran 26 Kemah suci itu Haruslah kau buat dari sepuluh tenda Dari lenan halus yang dipintal menangnya Dan dari kain ungu tua Kain ungu muda Dan kain kirmizi Dengan ada kerupnya Buatan ahli tenun Haruslah kau buat semuanya itu Panjang tiap-tiap tenda Haruslah 28 hasta Dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta Segala tenda itu Harus sama ukurannya Lima dari tenda itu Haruslah dirangkap menjadi satu Dan yang lima lagi Juga harus dirangkap menjadi satu Pada rangkapan yang pertama Di tepi satu tenda yang di ujung Haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua Dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung Pada rangkapan yang kedua Lima puluh sosok harus kau buat pada tenda yang satu Dan lima puluh sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain Dan haruslah engkau membuat lima puluh kaitan emas Dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain Dengan memakai kaitan itu Sehingga menjadi satu Juga haruslah engkau membuat Tenda-tenda dari bulu kambing Menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci Sebelas tenda harus kau buat Panjang tiap-tiap tenda Harus tiga puluh hasta Dan lebar tiap-tiap tenda Empat hasta Yang sebelas tenda itu Harus sama ukurannya Lima dari tenda itu Haruslah kau sambung dengan tersendiri Dan enam dari tenda itu dengan tersendiri Dan tenda yang keenam Haruslah kau lipat dua Di sebelah depan kemah itu Haruslah engkau membuat Lima puluh sosok pada rangkapan yang pertama Di tepi satu tenda yang di ujung Dan lima puluh sosok Di tepi satu tenda Pada rangkapan yang kedua Haruslah engkau membuat Lima puluh kaitan tembaga Dan memasukkan kaitan itu Kedalam sosok-sosok Dan menyambung tenda-tenda kemah itu Supaya menjadi satu Mengenai bagian yang berjuntai itu Yang berlebih pada tenda kemah itu Haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu Berjuntai di sebelah belakang kemah suci Sehasta di sebelah sini Dan sehasta di sebelah sana Pada bagian yang berlebih Pada panjang tenda-tenda kemah itu Haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci Di sebelah sini Dan di sebelah sana Untuk menudunginya Juga haruslah engkau membuat Untuk kemah itu Tudung dari kulit domba jantan Yang diwarnai merah Dan tudung dari kulit lumba-lumba Di atasnya lagi Haruslah engkau membuat Untuk kemah suci Papan dari kayu penaga Yang berdiri tegak Sepuluh hasta panjangnya Satu papan Dan satu setengah hasta lebarnya Tiap-tiap papan Tiap-tiap papan Harus ada dua pasaknya Yang disengkang satu sama lain Demikianlah harus kau perbuat Dengan segala papan kemah suci Haruslah engkau membuat Papan-papan untuk kemah suci Dua puluh papan pada sebelah selatan Dan haruslah kau buat Empat puluh alas perak Di bawah kedua puluh papan itu Dua alas di bawah satu papan Untuk kedua pasaknya Dan seterusnya Dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan Untuk kedua pasaknya Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci Pada sebelah utara Kau buatlah dua puluh papan Dengan empat puluh alas peraknya Dua alas di bawah satu papan Dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan Untuk sisi belakang kemah suci Pada sebelah barat Haruslah kau buat enam papan Dua papan haruslah kau buat Untuk sudut kemah suci Di sisi belakang Kedua papan itu Haruslah kembar pasaknya Di sebelah bawah Dan seperti itu juga Kembar pasaknya Di sebelah atas Di dekat gelang yang satu itu Demikianlah harus kedua papan itu Haruslah itu merupakan Kedua sudutnya Jadi Harus ada delapan papan Dengan alas peraknya 16 alas Dua alas di bawah satu papan Dan seterusnya Dua alas di bawah setiap papan Juga haruslah kau buat Kayu lintang dari kayu penaga Lima untuk papan-papan pada sisi yang satu Dari kemah suci Lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua Dari kemah suci Dan lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci Yang merupakan sisi belakangnya Pada sebelah barat Dan kayu lintang yang di tengah Di tengah-tengah papan-papan itu Haruslah melintang terus dari ujung ke ujung Papan-papan itu Haruslah kau salut dengan emas Gelang-gelang itu Haruslah kau buat dari emas Sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu Dan kayu-kayu lintang itu Haruslah kau salut dengan emas Kemudian Haruslah kau dirikan kemah suci Sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan Kepadamu di atas gunung itu Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua Dan kain ungu muda Kain kirmizi Dan lenan halus yang dipintal benangnya Haruslah dibuat dengan ada kerupnya Buatan ahli tenun Haruslah engkau menggantungkannya pada empat tiang Dari kayu penaga Yang disalut dengan emas Dengan ada kaitannya dari emas Berdasarkan empat alas perak Haruslah tabir itu Kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana Ke belakang tabir itu Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu Antara tempat kudus Dan tempat maha kudus Tutup pendamaian itu Haruslah kau letakkan di atas tabut hukum Di dalam tempat maha kudus Meja itu Haruslah kau taruh Di depan tabir itu Dan kandil itu Berhadapan dengan meja itu Pada sisi selatan dari kemah suci Dan meja itu Haruslah kau tempatkan pada sisi utara Juga haruslah kau buat tirai Untuk pintu kemah itu Dari kain ungu tua Kain ungu muda Kain kirmizi Dan lenan halus yang dipintal menangnya Tenunan yang berwarna-warna Haruslah kau buat lima tiang dari kayu penaga Untuk tirai itu Dan kau salutlah itu dengan emas Dengan ada kaitannya dari emas Dan untuk itu Dan untuk itu Haruslah kau tuang lima alas Dari tembaga Keluaran 27 Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga Lima hasta panjangnya Dan lima hasta lebarnya Sehingga mesbah itu Empat persegi Tetapi tiga hasta tingginya Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya Pada keempat sudutnya Tanduk-tanduknya itu Haruslah seiras dengan mesbah itu Dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga Juga harus engkau membuat kuali-kualinya Tempat menaruh abunya Dan sodok-sodoknya Dan bokor-bokor penyiramannya Garpu-garpunya Dan perbaraan-perbaraannya Semua perkakasnya itu Harus kau buat dari tembaga Haruslah engkau membuat untuk itu kisih-kisih Yakni jala-jala tembaga Dan pada jala-jala itu Haruslah kau buat empat gelang tembaga Pada keempat ujungnya Haruslah engkau memasang jala-jala itu Di bawah jalur mesbah itu Mulai dari sebelah bawah Sehingga jala-jala itu Sampai setengah tinggi mesbah itu Haruslah engkau membuat Kayu-kayu pengusung Untuk mesbah itu Kayu-kayu pengusung dari kayu penaga Dan menyalutnya dengan tembaga Kayu-kayu pengusungnya itu Haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu Dan kayu-kayu pengusung itu Haruslah ada pada kedua rusuk mesbah itu Waktu mesbah itu diangkut Mesbah itu harus kau buat berongga Dan dari papan Seperti yang ditunjukkan kepadamu Di atas gunung itu Demikianlah harus dibuat mesbah itu Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci Untuk pelataran itu Pada sebelah selatan Harus dibuat layar dari lenan halus Yang dipintal menangnya Seratus hasta panjangnya Pada sisi yang satu itu Tiang-tiangnya harus ada dua puluh Dan alas-alas tiang itu harus dua puluh Dari tembaga Tetapi kaitan-kaitan tiang itu Dan penyambung-penyambungnya Harus dari perak Demikian juga pada sebelah utara Pada panjangnya Harus ada layar yang seratus hasta panjangnya Tiang-tiangnya harus ada dua puluh Dan alas-alas tiang itu harus dua puluh Dari tembaga Tetapi kaitan-kaitan tiang itu Dan penyambung-penyambungnya Harus dari perak Dan pada lebar pelataran itu Pada sebelah barat Harus ada layar yang lima puluh hasta Dengan sepuluh tiangnya Dan sepuluh alas tiang itu Lebar pelataran itu Yaitu bagian muka pada sebelah timur Harus lima puluh hasta Yakni lima belas hasta layar Untuk sisi yang satu Di samping pintu gerbang itu Dengan tiga tiangnya Dan tiga alas tiang itu Dan juga untuk sisi yang kedua Di samping pintu gerbang itu Lima belas hasta layar Dengan tiga tiangnya Dan tiga alas tiang itu Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu Tirai dua puluh hasta Dari kain ungu tua Dan kain ungu muda Kain kirmizi Dan dari lenan halus Yang dipintal benangnya Tenunan yang berwarna-warna Dengan empat tiangnya Dan empat alas tiang itu Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu Haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak Dan kaitan-kaitannya Harus dari perak Dan alas-alasnya dari tembaga Panjang pelataran itu harus seratus hasta Lebarnya lima puluh hasta Dan tingginya lima hasta Dari lenan halus yang dipintal benangnya Dan alas-alasnya harus dari tembaga Ada pun segala perabotan Untuk seluruh perlengkapan kema suci Dan juga segala patoknya Dan segala patok pelataran Semuanya harus dari tembaga Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel Supaya mereka membawa kepadamu Minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu Supaya orang dapat memasang lampu Agar tetap menyala Di dalam kemah pertemuan di depan tabir Yang menutupi tabut hukum Haruslah Harun dan anak-anaknya Mengaturnya dari petang sampai pagi Di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan Yang berlaku untuk selama-lamanya Bagi orang Israel Turun temurun Terima kasih telah menonton